selamat datang lagi kawan-kawan di channel dunia batubara dan di video kali ini kita akan menyaksikan detik-detik tongkang batubara akan melintas di bawah jembatan mahakam kota samarinda tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like dan subscribe nya ya kawan-kawan di sungai inilah atau tempatnya di sungai mahakam tongkang batubara sering sekali melintas dan di video kali ini kita akan menyaksikan detik-detik dimana tongkang batubara akan melintas di bawah kolong jembatan di kota samarinda dan kalau kawan-kawan ketahui waktu melintasi jembatan dibutuhkan asis untuk mawal dan mengikat agar nantinya tongkang tidak menyenggol dari jembatan ini adalah salah satu jembatan dari 3 jembatan yang ada di kota samarinda provinsi kalimantan timur dan di bawah kolong jembatan inilah biasanya tongkang-tongkang melintas setiap harinya dan perlu kawan-kawan ketahui untuk waktu-waktunya tongkang batubara tidak bisa melintas 24 jam namun telah diatur oleh dinas perhubungan waktu-waktu yang ditentukan untuk melintas dan biasanya waktu untuk tongkang batubara melintas itu biasa di pagi hari dan istilah yang digunakan di kota ini adalah pengolongan jam-jam pengolongan yang biasanya digunakan untuk tongkang batubara bisa melintas ya kawan-kawan inilah proses tongkang sedang melintas di bawah kolong jembatan dengan sangat hati-hati dan dibantu oleh asis di belakangnya karena sangat riskan apabila tongkang menyenggol dari tiang jembatan dan setelah tongkang melewati jembatan asis kembali menuju ke tongkang berikutnya yang nantinya akan membantu tongkang tersebut melintas di bawahnya dan ini tongkang sudah melolos dari jembatan itu artinya saatnya tongkang bisa bergerak bebas untuk bisa diarahkan menuju ke kapal besar di muara berau atau menuju ke bangkit listrik yang ada di kota yang lainnya oke kawan-kawan demikian video kali ini terima kasih sampai jumpa